Saya bersyukur malam ini kembali lagi kita menggelar acara Cooling System. Polres seram bagian barat menggelar Cooling System berupa nyanyi dan ngopi bareng di Mako Polres SBB, Piru, Sabtu 20 Juli 2024 malam. Kegiatan Cooling System yang berbeda ini digelar Polres SBB untuk menciptakan situasi dan kondisi keamanan serta membangun silaturahmi dengan masyarakat. Dalam rangka pemilu kada November 2024 mendatang, turut dihadiri Kapolres SBB, AKBP Dene Andreas Darmawan, SIK, Dandim 1513 SBB, Letkol Infantri Rudolf Glenn Paulus Manuputi, Sekda SBB, Alvin Tuasun, Wakapolres, Kompol Laudin Tahir, Perwakilan Forkopimda, Para Kabak, Kasat, Perwira Polres SBB beserta OPD Pemkap SBB, Tokoh Masyarakat, Tamu Undangan. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan persembahan lagu Kapolres SBB, AKBP Dene Andreas Darmawan, Dari Dandim 1513 SBB, Letkol Infantri Rudolf Glenn Paulus Manuputi, maupun persembahan lagu dari Klenini Kujulu, beserta masyarakat yang ingin mempersembahkan lagu untuk dinyanyikan. Kapolres SBB, AKBP Dene Andreas Darmawan mengatakan, Mapolres SBB merupakan rumah bersama bagi masyarakat SBB untuk menjaga situasi dan kondisi keamanan serta kehidupan orang basudara. Menurut Kapolres, momen tersebut laksanakan kembali agar masyarakat Kabupaten SBB dapat menikmati serta meramaikan kegiatan ini dengan sukacita, dan menikmati camilan yang telah disediakan oleh pihak Polres. Kapolres SBB, AKBP Dene Andreas Darmawan menyumbangkan lagu saat kegiatan cooling system berupa nyanyi dan ngopi bareng di Mako Polres SBB. AKBP Dene mengatakan, memasuki pemilu kada SBB ini, dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama mengamankan dan menyukseskan hajatan politik tersebut. Orang nomor satu di Mapolres SBB Inj menegaskan, situasi aman dan kondusif di Pilpres kemarin, perlu kita jaga bersama hingga selesainya Pilkada Kabupaten SBB. Sebelum kegiatan tersebut berakhir, Kapolres juga mempersembahkan lagu sleng dengan judul Ku Tak Bisa Jauh Darimu. Tapi, ini awal, mungkin minggu depan tamunya Pak Bupati, yang nyanyi Pak Bupati. Hari ini, hari ini saya sebenarnya minta, ini belum ditulis, temanya ini Pak Nadim. Ini sebenarnya tema hari ini, temanya adalah tersiksa rindu. Jadi, saya ingin buat tema nanti setiap minggu, mungkin minggu berikutnya tembang kenangan. Jadi, nyanyinya lagu-lagu, gadul. Hari ini, khusus untuk teman-teman, saudara-saudaraku yang lagi galau, termasuk saya. Ya, kenapa? Ya, kita sendirian tinggal keluarga ya. Kita galau sama-sama di sini. Kalau nanti ada teman-teman kita nyanyi, perasaannya tersentuh, nangis lah kita sama-sama nangis. Jangan lelok, tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.